Ini kalau gak berhenti, nanti kalau Amerika ikut turun tempur, kemudian Rusia ikut turun tempur bela Palestina, ini bisa jadi perang dunia ketiga, ya kuat. Nah, kalau ini terjadi, bisa melebar ke Indonesia. Maka itu siapkan diri kita, siapkan mental kita, siapkan fisik kita, siapkan semua yang kita miliki, khususnya persaudaraan kita. Nah, kalau udah begitu, pemerintah, TNI, Polri, dan kita, umat Islam, seluruh Indonesia, wajib bersatu, ya kuat. Sebab kalau udah perang dunia, kita pecah belah, ancur Indonesia, ya kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel One's Official. Teman-teman dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tidak kurang suatu apapun, dan tentunya semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin, amin ya Allah, ya rabbal alamin. Di dalam ceramahnya Habib Rizik Sihab, menghimbau agar kita semua selalu membaca doa kunut nazilah di setiap sholat di akhir rokaat. Dan juga Habib Rizik Sihab menyampaikan, kita harus mempersiapkan diri khawatir perang dunia ketiga akan terjadi. Jika konflik Palestina dan Israel berkepanjangan, apalagi Amerika Serikat ikut campur mendukung Israel dan Rusia siap siaga untuk membela Palestina. Maka dapat dipastikan, jika seperti ini keadaannya, perang dunia ketiga akan terjadi. Dan imbasnya atau dampaknya, ya pasti dapat dirasakan juga oleh negara kita, negara Indonesia. Maka oleh sebab itu, Habib Rizik Sihab menegaskan supaya bangsa Indonesia bersatu jangan sampai terjadi perpecahan. Tapi ya kalau kita perhatikan, ya boro-boro bersatu. Umat Islamnya saja sudah tidak satu suara. Contohnya seperti statement-statement Ustaz Salafi yang viral kemarin, narasi-narasi yang disampaikan menimbulkan perpecahan terhadap umat Islam itu sendiri dalam menyikapi konflik Palestina dan Israel. Baiklah teman-teman langsung saja kita simak dan dengarkan ceramah yang disampaikan oleh Al-Habib Muhammad Rizik Sihab. Tolong hanya himbawan saja, serangan-serangan Israel ke Pasirina, Menteri Muhammad Rizik Sihab. Kita harap tolong doa-doa-doa-doa-doa-doa-doa-doa-doa-doa-doa-doa-doa-doa-doa-doa-doa-doa-doa-doa-doa-doa-doa-doa-doa-doa. Jangan dilepas selama perang ini terus berkobar, selama perang ini tidak berhenti terus. Karena tiap hari korban berjatuhan, tiap hari ribuan orang, ratusan orang meninggal dunia. Tiap hari anak kecil, perempuan-perempuan kita jadi korban. Dan tiap hari saudara-saudara para pejuang pala sekina kita terus berjuang. Mereka taruhan nyawa. Nah karena itu sekali lagi melalui madras ini, saya menghimbau kepada seluruh para asatidah, para habaib, para kiai, para ustadz. Tolong ajak umat Islam dimanapun berada untuk membiasakan diri. Membaca doa kunud nazila di setiap sholat fardu pada rekaat yang terakhir, yaitu setelah bangun dari ruku. Baca kunud nazila, walaupun pendek kunud nazila. Bisa panjang silahkan pendek, tidak apa-apa. Niatikan untuk didoakan agar kaum muslimin di Palestina, baik yang mustadz afin maupun mujahidin. Semua dijaga, dilindungi Allah, diselamatkan dan diberikan kemenangan. Itu yang pertama saya mau sampaikan. Yang kedua, tolong siapkan diri kita juga. Sebagaimana ingatkan dalam Al-Quran, Kita perlu mempersiapkan diri, ya khuad. Bukan tidak mungkin kalau perang ini terus berlanjut, ke depan perang ini bisa mengantarkan kepada perang dunia ketiga. Karena saat ini seluruh negara-negara kafir secara umum, negaranya, itu banyak terang-terangan membela kezoliman Israel. Rame-rame mereka di belakang Israel. Mereka kirim tentara, mereka kirim senjata, mereka kirim segala macam teknologi tempur. Dan secara terang-terangan. Walaupun rakyatnya banyak yang mendukung Palestina. Amerika rakyatnya dukung Palestina, tapi kan pemerintahnya tidak, negaranya tidak. Nah, sementara Palestina didukung oleh seluruh negara Islam. Dan sebagian negara-negara yang pro kepada negara Islam. Nah, jadi bukan tidak mungkin. Ini kalau tidak berhenti, nanti kalau Amerika ikut turun tempur, kemudian Rusia ikut turun tempur belak Palestina, Ini bisa jadi perang dunia ketiga, ya khuad. Nah, kalau ini terjadi bisa melebar ke Indonesia. Nah, maka itu, pertama kita terima kasih dulu kepada pemerintah Indonesia yang kemarin menteri luar negerinya bicara sangat bagus di perserikatan bangsa-bangsa. Khususnya Dewan Keamanan PBB. Itu Ibu Retno, menteri luar negeri kita bagus. Bicaranya tajam, menohok, dan tetap menegaskan bahwa Indonesia sejak dulu sampai saat ini membela Palestina dan menuntut kemerdekaan Palestina. Dan Indonesia menunjukkan sikapnya berpihak kepada Palestina. Nah, walaupun dalam kebijakan-kebijakan politik yang lainnya, kita masih menunggu. Mudah-mudahan Indonesia ke depan bisa lebih tegas lagi. Mudah-mudahan. Dan kemarin, kem tentara PBB yang isinya tentara Indonesia juga kena dibombardir sama Israel, yaitu di utara Palestina, di selatan Lebanon, ya khuad. Nah, jadi sekali lagi, ini bukan gak mungkin bisa perang dunia. Maka itu siapkan diri kita. Siapkan mental kita, siapkan fisik kita, siapkan semua yang kita miliki. Khususnya persaudaraan kita. Nah, kalau udah begitu, pemerintah, TNI, Polri, dan kita, umat Islam, seluruh Indonesia. Wajib bersatu, ya khuad. Sebab kalau udah perang dunia, kita pecah belah, ancur Indonesia, ya khuad. Hanya persatuan-kesatuan kita, kebersamaan kita, InsyaAllah kita bisa menyelamatkan negara kita, dan bisa menyelamatkan seluruh negara Islam, dan juga bisa memerdekakan Al-Aqsa dan Palestina. Demikian teman-teman, sudah kita simak dan saksikan bersama-sama apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Sihab. Jadi, kalau Amerika Serikat ikut turut tempur mendukung Israel untuk memerangi Palestina, lalu Rusia juga ikut turut tempur mendukung Palestina untuk memerangi Israel, maka kemungkinan besar perang dunia ketiga akan terjadi. Dan sekarang, negara Arab pun seperti Yaman, sudah buka suara menyatakan keberpihakannya kepada Palestina. Seperti yang sudah disampaikan oleh jurubicara Angkatan Tentara Yaman, mendeklarasikan perang dengan Israel, dan tentara Yaman juga sudah mengirimkan rudal balistik ke Israel. Jadi, selama Zionis Israel meneruskan serangannya terhadap Palestina, terhadap Gaza, maka serangan-serangan dari negara Yaman pun tidak akan diberhentikan, akan terus menyerang kepada Israel. Kita simak pernyataan lengkapnya yang disampaikan oleh jurubicara Tentara Yaman. dan menyerang kemuricaraan dari Tentara Yaman, terima kasih terima kasih kebekaan Palestina akan segera tercapai tentunya itulah yang kita inginkan yang kita harapkan saya kira ini saja pembahasan kita di video kali ini apabila ada kata-kata yang tidak berkenan saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh